Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bahas pengolahan data dari drone RTK yang dipadukan dengan GPS Geodetik Metode PPK atau Post Processing Kematik Disini kita menggunakan aplikasi yang namanya Red Toolbox Aplikasi ini sebetulnya cukup simple, digunakan dan juga praktis Fusi utamanya sebetulnya sebagai processing dan juga geotagin data Jadi keluaran yang dihasilkan nantinya adalah hasil geotagin aktuasi tingkat tinggi Disini kita sudah memiliki data yang sudah diolah dari video part sebelumnya Jadi bagi yang belum melihat, bisa melihat pada deskripsi di bawah Oke langsung saja kita masuk di aplikasi Ini adalah tampilan utama dari Red Toolbox Kita centang saja Resolve Nah disini kita kasih masuk foto-foto yang sudah dihasilkan Ini berdasarkan folderisasi Kita langsung kasih masuk Nah selanjutnya kita kasih masuk RMK Ini sudah tersedia semua di foldernya masing-masing ya Ya otomatis dia membaca juga jumlah foto Kemudian yang sudah disetukan pada part sub Oke Nah disini kita input koordinat yang sudah diolah yang sudah diolah dan dan connect di titik course Karena ini adalah masih detik monitor atas kita ubah dulu menjadi koordinat decimal degree Ya caranya cukup simpel bisa dilihat 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 Kita lakukan juga pada longitude nya ini latitude nya sudah Ini sudah selesai Nah yang kita butuhkan disini adalah database nya Berapa latitude nya, longitude nya berapa dan juga Ketinggianya berapa Nah ini sudah ada semua Ini adalah rumus yang digunakan untuk mengkomperisi Dari detik menit derajat menjadi decimal degree Ini cukup simpel Ini cukup simpel Perほo hai 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 Oke kita langsung kasih masuk saja hai 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 kemudian kita nah disini biasanya memerlukan waktu yang agak lama ya disini 182 83 volt ini kalau biasanya laptopnya saya pakai itu processor Core i7 183 foto ini bisa mengulang prosesnya sampai 30 menit nah ketika sudah selesai ini akan otomatis sudah tersifat filenya selanjutnya akan diolah lagi yang namanya aplikasi metasave atau yang dulu kita kenal sebagai agisoft skater ini nah itu yang kita bahas pada part selanjutnya selamat menikmati